Mesin alat berat jenis eskavator yang parkir di proyek Banjar Tegal Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, tiba-tiba hilang. Mesin eskavator itu dipreteli dari kotak mesin alat berat yang dipakai untuk menggali tersebut. Kejadian itu diketahui oleh pelapor pada Kamis 27 Januari saat ini, kasus itu telah dilaporkan ke Polsekota Gianyar. Kejadian itu dilaporkan oleh Wildan, 34 tahun yang tinggal di Banjar Keliki, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang Gianyar, Bali. Awalnya Wildan membawa alat berat ke tempat proyek pada selasa 25 Januari. Esokannya, hari Rabu 26 Januari, dia langsung bekerja mengerut dari pagi hingga pukul 17.30. Setelah itu, pada Kamis 26 Januari pukul 7.30, dia kembali ke proyek. Tahu-tahu alat beratnya sudah dibongkar berantakan ujarnya. Dia kaget mendapati komponen-komponen penting di alat berat itu telah hilang. Wildan mengatakan lokasi kejadian tersebut tidak masuk dalam kategori sepi, sebab kawasan proyek dekat dengan seurung rendaraan, dan ada juga rumah warga lantai 2. Namun saat itu, warga yang tinggal di lantai 2 tersebut sedang sakit. Dengan kejadian itu, dia mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Sekarang saya tidak bisa kerja, orang jentungnya mesin yang diambil pak. Itu penggerak semua nyawanya itu yang diambil teluhnya. Wildan pun menduga pelaku pencurian bukan orang sembarangan, yang tahu mesin eskavator ini hanya orang yang memahami alat berat. Bahkan kata dia, mekanik mobil dan motor tidak bisa melakukannya. Kalau kecurigaan tidak ada sih, tapi kayaknya yang melakukannya adalah yang tahu tentang alat berat, ujarnya. Dia melanjutkan yang bisa mengutang-utang biasanya hanya orang mekanik alat berat yang sudah tahu selu belu alat berat. Kalau mekanik mobil, motor, tidak bisa. Soalnya sulit sekali itu, bebarnya. Sebagai informasi, Wildan mengatakan bahwa dekat dari lokasi proyek ada sejumlah CCTV atau kamera tersembunyi. Dia pun berharap kepolisian bisa membuka rekaman CCTV di sejumlah titik yang menyorot ke arah proyek. Sebab kata dia, CCTV showroom dekat lokasi proyek mengarah ke lokasi tempat bekerja. Namun demikian, dia tak tahu apakah pelaku terekam di CCTV atau tidak. Kalau dicek CCTV kayaknya akan ketahuan siapa pelakunya. Kan ada CCTV di showroom, kalau dicek di sana sepertinya ketemu orangnya. Ujar dia. Sementara itu, Kapol Sekianyar, Kompol IGD Putra Astawa, membenarkan telah menerima laporan kehilangan mesin alat berat. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Laporan sudah kami terima dan sudah melakukan olah TKP. Saat ini kami tengah melakukan penyelidikan pungkasnya. Terima kasih telah menonton!